Intro Kabar datang dari pesepak pola Gunawan Dwi Cayo Setelah resmi berpisah dan mengakhiri rumah tangganya bersama Oki Agustina pada Januari lalu Perselisihan diantara mereka berdua masih saja berlangsung Bahkan Oki mengatakan bahwa Gunawan menggadaikan mobil sang anak Lantas seperti apa? Babak baru dari perbesalahan mobil tersebut Good people inilah sensasi kontroversi Konflik gadai menggadaikan mobil yang dituduhkan Gunawan Dwi Cayo oleh mantan istri Oki Agustina Memang sudah menjadi buah bibir dan konsumsi mobil Mungkin merasa geram dengan tuduhan yang ia terima Kemarin Gunawan bersama kuasa hukumnya memberikan klarifikasi terhadap permasalahan yang Gunawan alami Lantas seperti apa tim kuasa hukum dan Gunawan menyikapi permasalahan tersebut? Terkait masalah dugaan tindak pidana penggelapan terhadap klien kami yang Mas Gunawan Itu sangat kami sayangkan Jadi perlu diketahui bahwa mobil Swift yang dikatakan oleh Mbak Oki Bahwa mobil Swift itu dibeli sepenuhnya oleh Mas Gunawan Yang dimana mobil tersebut diatas namakan ke Mbak Oki Jadi perlu diketahui ya bahwa mobil tersebut itu dibeli sepenuhnya oleh Mas Gunawan Dan diatas namakan ke Mbak Oki Hingga sampai saat ini Gunawan memang masih memberikan dan bertanggung jawab Atas mobil yang mereka miliki ketika masih bersama Lantas untuk siapakah mobil ini dalam putusan sidang perharan rumah tangga mereka berdua? Soal leasing itu, jadi saya sampai sekarang tanggung jawab soal pembayaran itu Dan masalah kewajiban saya sama Miro Ya boleh ditanyakan langsung ke Oki bahwa kemarin saya sudah membayarkan hak buat Miro Lalu benarkah Gunawan menggadaikan mobil dan mengambil kendaraan itu di saat tengah malam Tanpa izin ke mantan istri Oki Agustina Sebelumnya itu saya proses buat ke leasing itu semua dilakukan di rumah itu Dan sebenarnya Oki pun tahu karena di rumah itu dan orang yang bersangkutan buat ke leasing itu Itu di rumah, di rumah yang ditempatin Oki Dan itu enggak mungkin tidak tahu dan saya mengambil mobil itu karena kondisinya Oki pergi ke Bandung Dan mobil itu enggak dipakai, saya ada kebutuhan dan saya harus pakai Dan itu pun saya ke rumah juga ada teteh di rumah dan tahu, teteh juga tahu saya bawa mobil itu Dan kalaupun emang ada penggelapan atau apapun mungkin kalau penggelapan itu mungkin saya jual dan saya pergi kabur Kan saya tahu kondisi saya di situ, saya kondisi di Bogor, masih balik-balik Bogor dan dia tahu bahwa saya di Bogor Jadi penggelapannya di mana dan mobil itu tetap ada dan sekarang sudah saya balikkan ke rumah Bila setiap permasalahan bisa diselesaikan dengan cara baik-baik atau berdamai satu sama lain Adakah itikat gunawan untuk meminta maaf ke Oki atau sebaliknya Kemarin sudah bertemu dan, eh, udah teman-teman udah lama itu udah bertemu Bahwa kita ditengahin sama kecinta bahwa kita udah ada kesepakatan semua Cuma selang beberapa hari tiba-tiba berubah lagi itu yang saya bingung Makanya kenapa kok bisa kadang berubah yang seperti itu Karena tak, saya makanya saya bingung akhirnya saya setelahin ke pos hukum saya Karena saya mungkin awam dengan hukum karena nggak tahu Kalau misalnya saling memaafkan, saya sudah bertemu dan kita saling minta maaf Bila gue...